Halo, Nupres 123 lagi disini dan ya, hari ini kita bakal bahas deck Raging Bull EX deck yang bisa kamu dapetkan secara gratis dari battle pass, tapi damage nya dan kekuatannya sama sekali tidak bisa dibilang gratisan juga atau murahan, oke? kita langsung saja ke videonya oke, kita langsung ke pertanyaan pertama yaitu, apakah deck ini itu Rama F2P bang? kalau kamu tanya F2P berarti ada 3 parameter ya harus dipenuhi gitu, yang pertama adalah budget yang kedua adalah performa yang ketiga adalah keuniversalan atau apakah kartu-kartu di dalam deck ini bisa dimainkan di deck lain juga artinya kan ya, berarti tambah banyak deck yang bisa dimainkan terus kamu cuma perlu beli sedikit kartu itu kan arti F2P yang sebenarnya, jadi kita bakal bahas 3 hal itu, pertama kita lihat dari budgetnya dulu ya kalau dari budget aman gratis ini kartu, kamu bisa dapet decknya dari main yang basic battle pass, ini yang cuma lock-in terus dapet, kamu dapet kartunya ini memang kita tidak mainkan dengan komposisi seperti ini ya kamu cuma ambil kartu-kartu esensialnya, kayak besar radian green ninja-nya, raging bolt-nya habis itu pokestopnya, dan lain-lain nanti aku jelasin ya itu di pembahasan deck-nya lalu, kamu bisa juga dapet kartu-kartu esensial lainnya dari buka battle pass-nya sampai tier 16 sampai sini, karena habis tier 16 itu kamu nggak bisa dapet kartu lagi, kamu dapetnya pack kamu bisa langsung instan dengan pakai premium, eh premium pass plus jadi itu langsung ngebuka 15 tier, langsung di tier 15, kalau main sekali, langsung tiar 16 itu maksimal, tapi kalau kamu masih nggak mau bayar dengan crystal dimana aku mengajurkan kamu untuk mengajurkan kamu untuk membayar ya dengan crystal, karena crystal itu dapetnya gampang kamu bisa dapet dari daily quest naikin rank, habis itu hadiah season reset habis itu rank baru season reset kan rank baru itu dapet lagi jadi dapetnya gampang, beli aja langsung 15, main sekali 16 udah, kamu hampir punya semua komposisi kartu yang ada di deck ini ini semua ya tetapi, tetap ada kurangnya kamu perlu nambah kartu lagi ini listnya, aku kasih nah, itu kamu masih kurang kartu-kartu itu tapi itu bisa aku bilang tetap gratis kenapa? karena setelah aku total jumlah eh, jumlah kredit kredit yang diperlukan, ini kredit ya yang hijau ini, di atas itu cuma 940 dan kamu dapet dari battle pass itu dari tier 0 itu udah dapet free 1250 kredit, berarti anggap aja gratis jadi, secara budget deck ini super-super budget friendly ya jadi, sangat F2B gitu lalu, dari performa performanya deck ini tidak perlu diragukan ini aku, di video kali ini aku bakal pakai kombinasi terbaiknya racing boot ya untuk sekarang itu dipasangin dengan Sandy Shox temannya ini ya dan Pokemon Engine lagi nih nanti aku jelasin gitu jadi, dan ya ini sudah terbukti menang di banyak kompetisi lokal di Jepang jadi, ini sangat bisa dimainkan di rank dan bisa dibuat push rank sekali gitu lalu, dari ketiga dari universal ya, deck ini super universal racing boot ini bisa dibawa di banyak deck jadi, nggak harus main pakai deck ini intinya, dia tuh bisa dimainkan di banyak deck yang menggunakan banyak energi karena ya, sistem serang sistem attack dari deck ini adalah kalau makin buang banyak energi makin sakit jadi, semua deck yang menggunakan banyak energi contohnya adalah Cien Pau itu paling gampang ya itu bisa bahkan ada variasi racing boot dicampur sama Cien Pau jadi, ya racing boot EX ini dan decknya ini menuhi 3 kriteria itu ya dia budget friendly performa dimainannya bagus universalnya sangat universal jadi, ya sangat direkomendasikan untuk F2P kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah deck ini beginner friendly banget atau pemula friendly gitu sama cara mainnya gimana bisa kubilang iya, ini deck yang super-super beginner friendly kamu kalau pertama kali main Pokemon kemungkinan bisa dengan gampang memainkan deck ini dan, ya aku jelaskan kenapa ya sekaligus dengan cara mainnya karena kita lagi-lagi kita cuma pakai racing boot sebagai attacker belowwing thunder kita pakai 2 energi 70 damage untuk tiap kartu yang ada di Pokemonmu kamu buang ya jadi bukan Pokemon ini tok Pokemon lain teman-temannya di arena karena kalau ada banyak ada energi ketempel di handnya dia kamu bisa buang juga terus dengan attack ini ya terus otomatis nambah di misu jadi kalau kamu buang 4 energi dari Pokemon Pokemonmu di arena itu jadi 280 kalau 5 ya 350 dikali dikali 70 pokoknya jadi konsep utamanya kayak gitu nah terus kalau kamu tanya loh setelah dibuang energinya gimana cara kita nge-refill energinya tuh ngisi lah energinya gampang kita punya supporter utama yaitu namanya Profesor Sada Vitality dimana kamu bisa memilih sampai 2 Pokemon Engine lalu tempelin basic energi yang ada di discount pile ke masing-masing mereka satu jadi 2 maksimal 2 Engine Pokemon masing-masing satu lalu kamu dapet benefit lagi kamu bisa nge-draw 3 kartu lagi itu bagus banget ini akan jadi baterainya dari istilahnya baterai ya dari Raging Bolt ini untuk dia konsisten melakukan damage dan juga ada temen baiknya selama Pokemon Engine yaitu Sandy Shox punya magnetic absorption jika Pokemon eh jika musuh punya 4 atau lebih sedikit press card 4 press card atau lebih sedikit kamu bisa nempelin 1 basic energy fighting dari discount pile ke Pokemon ini jadi sumber sumber apa itu energinya refill energinya itu dari 2 kartu itu ya lebih tepatnya gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ini tipe deck hyper carry tipe deck hyper carry itu apa deck hyper carry itu adalah deck yang hanya menggunakan 1 Pokemon untuk nge-carry dia untuk nge-carry deck ini sepanjang gamenya jadi 80-90% damage dari deck itu cuma ada di 1 Pokemon dan gak bisa ku bilang ini adalah tipe deck yang sangat hyper carry karena kamu akan selalu bergantung ke Raging Bolt nya untuk melakukan serangan yaitu bellowing thunder dari awal sampai akhir kecuali di kondisi-kondisi khusus tertentu nanti ku jelasin lagi tapi 80-90% selalu Pokemon yang nyerang dan bisa dipakai sampai akhir dan kamu pasti bingung habis itu karena kamu sudah mendengarkan aku tadi loh Shandy Shox ini bukankah ability nya tuh dia tuh bisa nge-charge energi ke badannya sendiri bukankah dia digunakan sebagai attacker bisa juga digunakan sebagai attacker gitu pertanyaan selanjutnya ya dan bisa ku bilang enggak jangan karena Shandy Shox ini cuma sebagai baterai aja dia tuh kan nempelan energi ke badannya sendiri ya itu betul memang dari trash energi fighting 1 ke badannya sendiri gitu bukan ke Pokemon lain tapi perlu kamu tahu Raging Bolt itu tidak perlu membuang energi dari badannya sendiri kamu baca ini seperti yang bilang tadi discuss any amount of basic energy from your Pokemon bukan dari Pokemon ini bukan form this Pokemon tapi form your Pokemon jadi kamu jadiin Shandy Shox itu baterai aja jadi ya ini memang agak ego sih jadi kayak Raging Bolt itu nyuruh Shandy Shox nya eh kamu ambil energi dari dari trash habis itu tak pake ya kamu jangan nyerang gitu jadi agak ego sih memang Raging Bolt ini supaya Raging Bolt bisa kasih damage yang besar dan damage yang konsisten lebih tepatnya bukan damage yang lebih besar utamanya tapi damage yang konsisten karena ya kalau gak ada energi gak bisa nyerang dong ini Pokemon gitu oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kamu mungkin bertanya-tanya ya gunanya ngat ini apa Slytherwing ini gunanya apa di deck ini gitu nah Slytherwing ini kita pake sebagai penyerang pertama jelas karena karena Raging Bolt ini susah sekali nyerang di turn pertama sama kedua karena kamu perlu banyak energi dulu kan jadi ya ini harus diawali dengan Slytherwing jadi cocok sekali Slytherwing ini dipake di turn 1 1mu gitu atutan keduamu gitu baru nanti 34 sampai akhir game Raging Bolt walaupun Raging Bolt itu Hyper Carry tetap harus di build up dulu jadi kamu pake Slytherwing dulu kita bakal pake attack burning tubulensnya 120 lalu Pokemon musuh kena burn jadi 120 plus 20 damage over time 140an ya tapi dia kena recoil 90 dan kalau kamu tanya kamu tanya abis ini berarti kalau 2x attack Pokemon ini mati dong ya Pokemon ini mati dan kita memang menumbalkan Pokemon ini untuk mati gitu terutama karena dia langsung buang 2 energi di skak file kan jadi artinya kamu bisa ngecharge Raging Bolt ini dengan Profesor Sada Vitality kamu tempelin ini kan Profesor Vitality nempelin 2 energi masing-masing ke 1 Pokemon Engine jadi bagus banget buat ngebaterai Raging Bolt nya jadi emang tujuannya Slytherwing ini memang tipis-tipis buat tumbal gitu dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya gunanya Pokemon Pokemon line itu apa karena kamu lihat ada 4 Pokemon line disini Raging Green nya mirip kayak Slytherwing dia dipakai ability-nya aja console card khususnya buat buang 1 kartu energi ke trash jadi kamu buang banyak energi jadi idealnya kamu di awal game itu udah punya 3-4 fighting energi di trash-mu buat dibuang terus nanti diisi lagi di-reveal sama Profesor Sada ada atau sama Sandy Shocks ketika sudah musuh sisampat press kebawah dan Raging Green did a great job lalu kamu juga bisa kalau setelah buang kartu kamu dapet 2 kartu lagi dapet 2 kartu dari deck boleh ngambil 2 kartu dari deck itu bagus banget gitu Skokabili untuk menyelamatkan handmu yang jelek di awal game cuma bisa dipakai di turn pertamamu buang semua kartu di hand lalu ambil 6 kartu baru jadi kalau kamu ngerasa kartumu jelek banget terus ada Skokabili ya pake aja Spiritum buat ngedenay atau menghilangkan basic Pokemon V eh ability dari basic Pokemon V di playmu gitu tapi itu berlaku 2 arah kita juga tapi karena kita gak bawa Pokemon V jadi itu gak berefek di kita ya terutama buat ngonter Luminian sama Rotom sekarang jadi Luminian V sama Rotom V ability-nya bisa tiba-tiba hilang gitu lalu yang terakhir ada Mew nah Mew ini kalau kamu gak suka ya udah buang aja ganti aja sama yang lain aku sama sekali gak apa-apa gitu ini bener-bener sesuka kita kita gunakan Mew tuh kalau misalnya kalau kita pake genome hackingnya ya attacknya karena dia itu Cororus 3 energy Cororus berarti ya dia bisa masuk di semua deck gitu karena bisa diisi sama semua energi kan pilih 1 1 attack dari Pokemon aktif musuhmu lalu gunakan attack itu sebagai attackmu gitu jadi bisa niru attack Pokemon aktif lawan jadi ya kalau pake Mew kalau Pokemon lawan tuh attacknya worth it set sekali untuk ditiru gitu aja ability-nya lumayan tapi gak harus gak wajib kamu gak bawa Mew kamu gak pake Mew sama sekali gak apa-apa ability-nya dia cuma bisa ngedraw kartu sampai ada 3 kartu di handmu jadi kalau bener-bener miskin ya mungkin kamu bisa pake Mew sebagai solusi untuk menghilangin kemiskinan dari handmu saat itu gitu oke kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa supporter yang kamu bawa itu cuman 6 atau lebih tepatnya kenapa dia cuman punya 6 supporter dan iya tuh mungkin agak aneh ya memang biasanya deck Pokemon tuh supporternya tuh 10 ini cuman 1-1 sama 4 Profesor Sada 6 tapi itu gak apa-apa sekali menurutku karena kamu punya Polpet kamu bawa sampai 2 ini bukan 1 1 Polpet bisa ngambil kartu 2 kartu supporter dari Thresh ke deck jadi bisa di-refresh gitu kamu bisa ngelakuin Polpet dan kamu bakal refresh itu selalu yang Profesor Sada vitality lagi-lagi supaya dia bisa ngasih energi ngebaterai energi barra jingkulnya kamu menggunakan Profesor Sada hampir di tiap termu ya supaya makin banyak energi ketempel di Pokemon makin sakit gitu konsepnya adalah seperti itu sedangkan boss order sama Yono cuman buat tambahan aja gitu terus kamu juga deck ini bawa 4 Pokegear Pokegear ini buka 7 kartu kamu boleh pilih 1 supporter card apapun yang kamu temu dari 7 kartu yang kamu buka itu jadi ya supaya lebih gampang lagi nyari Profesor Sada vitality makanya aku bilang gak apa-apa 6 supporter aja itu sangat cukup kamu punya bisa nyari 4 kali dari Pokegear kamu bisa 2 kali fresh kartumu supportermu dari trash ke handmu lagi eh ke deckmu lagi lebih tua jadi gak apa-apa oke lanjut ke pertanyaan salunya gimana komposisi Pokemon yang bagus di deck ini dan ya nih kutunjukin nih paling idealnya tuh komposisinya kayak gini dimana kamu punya 1 slitter wing diaktif dari awal sebagai attacker pertama lalu siapin 1 green ninja buat buang energi sama sekaligus nyari kartu kan gitu lalu siapin 2 raging boat di cadangan 2 jangan 1 2 lalu satu lagi eh kasih ke sandy shock shortnya slotnya sandy shock dimana kamu boleh tempel ini boleh secepat mungkin atau nanti aja gak apa-apa terserah kamu pokoknya kan ability nya dia tuh baru aktif kalau musuh tuh punya sisa 4 price card aja gitu jadi ya kamu paling telat ya nempelin di ketika musuh tuh punya sisa 4 price card jangan terlalu nanti kalau sisa 3 sama 2 baru kamu pake udah telat jadi aku terserahin ke kamu kamu pake dari awal tempelin dari awal ke arena atau nanti aja waktu sisa 4 price card tapi ya itu intinya dia dia baru bisa ngelakuin ability nya ketika musuh sisa 4 price card aja satu sisanya itu adalah slot fleksibel kamu bisa isi apapun yang kamu mau kamu tempelin raging bull lagi tiga gak apa-apa kalau mau makin buy energy terserah kamu ya tempelin 3 raging bull aja butuh skill ability tempel butuh miu tempel butuh spiritum tempel terserah kamu gitu kita langsung ke gameplay nya dan kita terpaksa harus maju kedua aku gak tau lawannya musuh ini pake deck apa mungkin deck listrik ya mungkin karena ya dia pake sleeve listrik oke nice kartu bukaan kuliah bagus ya kita kita udah bisa nyerang sih karena kita maju kedua kita udah bisa nyerang pake slither wing selama slither wing kita ada di arena eh selama ada di deck itu udah bisa karena kita punya artin vessel sama ada professor satel vitality jadi bisa-bisa aja aku bakal buang energi listrik jangan dibuang banyak-banyak ya loh kok energi fighting ini kita lawan deck apa ini oh jangan-jangan kita lawan deck kembar ini kita lawan deck itu juga kita lawan raging bull juga oh loh ini kan oh jangan-jangan dia main deck yang battle pass tanpa di upgrade itu ya seperti yang gue bilang dia mainin sama NACL 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 gak tau NACL atau ini nyebutnya apa ini evolusinya ada dua terus terakhirnya gargan knuckle iya nih kayaknya dia main deck itu deh karena dia fighting terus ada ada yang green ninja oke kita lihat dari ultra ball ini ya kalau dia ngawain raging bull yaudah berarti itu deck battle pass yang gak di upgrade karena gue bilang itu upgrade aja seperti yang gue bilang tadi di pembahasannya upgrade aja ya cuman gak sampai 940 kredit dan kamu dapat 1250 kredit free kan jadi otomatis di update dan ya bener terlihat raging bull oke ini radian green nah tuh kan dia pake nris sticker ya ini dia main battle pass yang gak di upgrade ya kemungkinan kita yang bakal menang karena itu gak optimal udah gitu kita lihat aja ini oke pokestop angkut dulu seterwing aduh seterwingnya gak ada yaudahlah apa ya kalau gitu ini aja lah radian green ninja aja lah aduh kok bisa gak ada slitherwing oke ini buang lagi oke kok web oke oke shaker nya kebuang tapi dapat satu next bowl gak apa-apa singbot ya kita emang gak bisa nyerang tapi the bright side is kita punya banyak sekali energy dan di trash ada 5 dan ya kita next turn bisa provide ada pita itu dan ya kita bisa sekalian untuk wanit keo eh racing bolnya nekster apalagi teman-teman kecer dan tiga lagi nice let's go taruh sini tracking shoes buat gabisin eh yes ambil aja jaga-jaga butuh di masa depan dan ya kita skip next langsung putarik sama prime yang kecer itu dia kemungkinan yang spirit umum mati Kenapa aku bilang sama yang enak gara-gara knuckle ini jelek sekali karena ya gitu support stage 2 eh kamu lihat kan jenpo yang meta aja kayak gitu kalau baik sekali beri mati gimana apalagi ini eh gara-gara knuckle itu dia bisa fungsinya tuh kayak saya di Shox cuman enggak ada batasannya kalau saya di Shox itu kan bisa digunakan ketika musuh sisa empat price card gitu kan kalau itu enggak jatuh bener-bener enak tapi yaitu get stage 2 enggak sama sekali enggak fleksibel gitu sekali ditarik ya mati itu oke next turn ya kita udah bisa one shot dia ya karena kita udah punya turn vessel tapi yang pokok kira dan ya kita punya engine bus energi untuk oke ya dia 300 berarti kita perlu lima energi langsung wow that's quite of damage in there banyak damage kali disitu dan ya ini spirit umku bakal mati mungkin kalau enggak ya tinggal aku switch masalah selesai mungkin dia bakal pakai bersornya dulu oke oke switch nah ini garganak nanti waktu dia versi ku tunjukin lebih tepatnya gimana mekanisme itu intinya garganak nanti tuh kayak saya di Shox nya tidak kini situ support energi aja dia nice depan 2 langsung let's go eh mari hai hai oke let's go Pokemon catcher bakal gue buang eh kita bakal ambil energi dulu ya kita bisa one shot racing bolnya dimasih bisa besar banget ini turn okil cek dulu jangan lupa untuk saw check 11 wuhh kita pakai lima masih sisa satu dan ada Shox masukin dulu aja switch let's go Pokemon catcher simpen energi iya energi bakal buang dulu karena enggak sisa dua satu doang gua dua aja kena setel ini simpan buat nanti pokok stop enggak aku pakai aku enggak butuh apa-apa sekarang kita kita pukul langsung habis buang yang fighting jangan yang lightning aduh enggak cukup ya ya udahlah buang yang defense butuh lima nih soalnya kalau cuman 4 280 enggak mati habis emang setebel itu gila Pokemon company ini berikut komplet ursaluna ix tahu kartu di Twilight maskret itu HPnya 260 ini 240 itu sudah setebel itu kalau ditambahin engine booster ursaluna 260 Pokemon basic enggak masuk akal sama sekali nah ini garganak kalian kamu baca ini sekali lihat kamu kamu bisa nempelin satu basic energy dari trash ke salah satu Pokemonmu nah jadi ya agak mirip kalau saya nisah sini kepadanya sendiri tapi itu enggak ngaruh ya karena rezeki bol itu kan bisa membuang energi dari Pokemon temennya eh lalu ya ini ada plusnya juga kalau melakukan itu heal 30 damage ke Pokemon itu ya tipis-tipis heal tapi nggak worth it karena membuatnya sulit dua dia support level 2 kalau Pokemon attacker stage 2 itu masih jauh lebih oke menurutku di build daripada kamu buat support level level 2 eh support stage 2 itu jauh lebih berat daripada Pokemon attacker atau Pokemon hyper carry level stage 2 gitu karena sulit tajam membuat support enggak enak kamu ya itu lagi-lagi contohnya Cien bawah sekali udah hilang deh itu bakal langsung hilang juga langsung kalah kecuali pijot ya pijot itu kenapa kok bisa menurutku bagus karena ya dia begitu dijadiin pijot dia punya ability yang sangat bagus bagus dia bisa nyari satu kartu apapun dari deckmu itu adalah setelah itu adalah ability yang super broken Oke garganaknya Oke eh wait aku butuh energi lagi nah buang apa ya energi catcher eh mokal catcher lah waduh sisa satu lagi waduh dhudhu 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 profesor sada ini buat nyerang ini eh this one ah no 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 tengah betul sekolah pilih Aduh kita enggak bisa nyerang dong Oh bisa-bisa-bisa secuk lupa-lupa aku sprotin aja lah nah ini ini fighting dah karena kita bisa nyari dua artan vessel ya nah nah buang satu switch card dibuang nah 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 let's go loh Oh iya sih aku nempelin energi lupa eh semoga profesor sada please aduh enggak muncul Oke tempelin ini eh masa nge-skip yautil skip lah ya eh aku enggak mau itu aku justru paling takut kau kayak gitu pakai desktop karena Profesor sada aku ada empat biji di sana dan pokoknya musuh kelihatan juga nggak bisa nyerang dan aku kalau mau nyerang aku harus ngegali lagi lagi pakai restart masa aku bohong-bosor sama primecatcher kurugi banget dong di saat di next dia kemungkinan munculin rejimpulnya lu bisa ku aku bisa nemuin Profesor sada aku gitu dan aku langsung tinggal pakai primecatcher masalah saya Oke let's go Oke kita butuh aduh ya Pak Aduh dia pakai No kita butuh lima energi lagi Oke ini karena slither wingnya belum keluar ini bakal jadi enggak masalah Oke uh dia bisa mukul Oke 140 enggak terlalu besar kecil banget sementara kita kita bisa sekali untuk one hit nokot dia selama kita dapet Profesor sada ya eh kita lihat aja nah baru dicari baru dicari langsung dapet let's go sada 115 teret nice polpet pakai supaya langsung bisa dapet sada lagi di next langsung serang enggak mau tahu habisin semuanya 12345 mati lagi terlalu besar damage Pokemon ini oke dua semoga slither wing lumayan bisa kita gunakan oke eh kemungkinan dia bakal setup itu lagi ya tapi ya waduh uh dia berani buang dua posnya oke dia mulai dari yang kecil lagi ya rasanya aku bakal ngecas rejimpul sama seni shock sku dulu enggak muter buru-buru aku bakal nyari sada gitu next aku bakal skip lagi rasanya energizing roxel Oke dia putus asa dia buat garganakannya yang nyerang ya oke oke enggak apa-apa konsil kartu buang nice eh dapat pokoknya kiri no aku maunya sada let's go dapet itu dua tiga lagi let's go nice berarti yak next sudah bisa nyerang dengan aman jaya oke mantap kalau rejimpul ikut di bunuh silahkan kita tinggal finishing masa dia enggak narasi rejimpul lagi di hanya oke oke Oh dia main jua garganakal oke waduh di yono deko tidak oke dapat profesor sada udah kemungkinan dapat profesor ada 50 persen ya apa I take that matching oke tiga oke belum mati sih enak banget ini tebel ini jadi tbh enak juga nih 210 bahkan tanpa eh capsule pun masih belum mati oke nice timbun terus eh tempelin kayaknya nih butuh satu langsung tuh ya sini ke lagi let's go oke promcatcher simpan buat nanti oke dan iya kita next-end bisa nyerang karena kita bisa tempelin main dua sendisok bisa sakit banget ini di misalnya aku lagi nunggu dia ngeluarin itu aja sih eh apa itu nah ada jinggolnya Oke dan kita bisa tarik langsung ya di nexternya dikit oke flipping one coin oke Oke cuman satu Oh enggak mungkin dia switch habis itu bisa kamu nggak mau ngamanin garganakal mudah lumayan ini tiga energi ini amanin lah bro sweet Oh energi stiker Oke ini gacha ya itu bisa nempel energi lagi ke Bench pokemon tapi gacha ngeflip koin kalau kakai ngerjain rock salt tempel keren jinggol oke ya kita bik kita bisa langsung pakai prime catcher buat ngebunuh jinggolnya di nexternya karena kita punya dua sendisok artinya kita misalnya eh nempelin dua energi lagi udah enam energi sudah sangat cukup untuk all-in gacha jinggol so ya aku bakal taruh disini oke eh this one magnetic absorption enak ya sekarang enggak ada petutup bikin jadi enggak perlu takut ability moody cancel terlebih terlalu broken itu stadium enggak akan diri print lagi aku yakin oke maju kita yang pilih dan ini kita yang pilih juga dan ya kita langsung saja tutup game ini jadi ya kayak gitu ini agak lama gak nge-break di awal tadi untuk yang musuhnya juga agak slow ya itu karena kita nggak dapet slither wing-nya slither wing-nya di press gitu kalau kamu bawa dua slither wing di deck ini terus pakai dua senisok saja terserah kamu tapi ya ini yang kupakai build yang menang juara kota gitu jadi pasti bagusnya jadi udah teruji lah lebihannya tapi kalau kalian mau bereksperimen silahkan dan ya videonya segitu aja ini sudah cukup untuk mendemonstrasikan betapa tebelnya Pokemon ini terus betapa sakitnya Pokemon ini kalau energinya banyak gitu oke terima kasih udah menonton tapi terutama terima kasih sudah mendengarkan